Intro Info Angin Puting Belium di Aceh Tenggara Cuaca ekstrim melanda wilayah Aceh Tenggara pada Kamis sore tanggal 6 Januari tahun 2022. Sedikitnya puluhan rumah warga rusak dan puluhan tenda-tenda milik pedagang di Taman Kota Kutacane rusak diterjangkan. Angin Puting Belium Wilayah Aceh Tenggara yang terdampak yakni di Kute, Desa, Lawe Sagu, Lawe Sagu Hilir dan Kute Panggu juga, menyebabkan beberapa atap rumah warga berterbangan di bawah angin kencang yang disertai hujan deras. Rumah yang atapnya habis diterbangkan Puting Belium itu, bukan hanya pada rumah warga berdindingkan papan saja, bahkan atap rumah gedung milik warga lainnya juga taluput dari hantaman angin kencang yang melanda wilayah kecamatan Babu Salam dan Lawe Bulan. Sebagian rumah warga, ada yang seluruh atap beserta dinding rumahnya ambruk dihempas angin kencang, namun sebagian lagi, ada rumah-rumah warga yang hanya sebagian atapnya diterbangkan Puting Belium. Selain di empat kute di kecamatan Lawe Bulan, angin kencang Puting Belium juga menerpa wilayah kota Kutacane Sambung Jumadul, warga kota Kutacane lainnya, bahkan di pusat jajanan taman kota Kutacane yang berdekatan dengan Masjid Raya Atakwa Kutacane. Akibat angin kencang pedagang terpaksa menutup dagangan mereka. Pasalnya, tenda yang telah dipasang pedagang pada pukul 15 WIB, akhirnya berterbangan di seret angin kencang, demikian juga dengan meja dan kursi sedikitnya 20 orang pedagang yang biasanya memajang dagangan makanan dan minuman. Seperti yang terlihat dalam video amatir warga sempat direkam oleh warga setempat, tenda-tenda milik pedagang roboh dan berserakan di jalan. Lanjut berdasarkan data sementara dari Pusdaloks BPBD Aceh Tenggara, rumah warga terlihat rusak akibat diterjang angin puting belium, Kamis, 6 persatu, sore, Sedikitnya lebih 20 unit rumah warga rusak berat dan ringan terdampak angin puting belium. Yakni 6 unit rumah di Kute tenambak langlang rusak berat, dan 20 unit rumah rusak sedang di Kute bacang racun kecamatan Lawebulan.